Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman sekalian Selamat datang kembali di channel soal bagus Kali ini soal bagus akan membahas tentang soal penilaian harian PAI dan budi pekerti kelas 4 semester kedua Untuk materi ke 7 ya Jadi ini penilaian harian ke 7 Tentang beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Semester kedua sesuai dengan kurikulum 2013 Nah bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel soal bagus Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Oke kita langsung saja membahas soalnya Pilihan ganda Berlihat tanda silang pada huruf A, B, C atau D Di depan jawaban yang paling benar Oke Kita kasih stabil saja ya Nomor 1 Mempercayai adanya malaikat Allah termasuk rukun iman Ke titik-titik A1, B2, C3, D4 Rukun iman yang ke Satu yakin kepada Allah Dua yakin kepada Iya malaikat Oke Nomor 2 Malaikat adalah mahluk Allah yang diciptakan dari Titik-titik A, Nar B, Nur C, Api D, Tanah Malaikat Iya Nur ya Dari cahaya Nomor 3 Yang mengetahui secara pasti jumlah malaikat Itu ada berapa Oke Nomor 4 Malaikat adalah mahluk A, Kelihatan B, Tampak C, Nyata D, Gaib Hmm Sudah jelas ya Makhluk Gaib Nomor 5 Sebagai seorang muslim Dimanapun dan kapanpun Akan selalu merasa diawasi dan dicatat amal perbuatannya oleh malaikat Yaitu Malaikat A, Jibril, Mekail B, Munkar, Danakir C, Rokib, Atid Atau D, Izroil, Israfil Ya Malaikat Rokib, Dan, Atid Oke Nomor 6 Mencabut nyawa adalah tugas dari malaikat Titik-titik A, Munkar, B, Jibril C, Rokib, D, Izroil Ya Malaikat Izroil Ya Pencabut nyawa Oke Nomor 7 Allah memberikan wahyu kepada laki-laki pilihan yang disebut Nabi dan Rasul Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Tersebut adalah A, Jibril B, Isrofil C, Mika'il D, Ridwan Ya Malaikat Jibril Oke Nomor 8 Orang yang banyak beramal soleh kelak akan masuk surga yang dijaga oleh malaikat A, Isrofil B, Atid C, Ridwan D, Malik Malaikat Ya jawabannya adalah malaikat Ridwan Oke Nomor 9 Malaikat yang mendapat sebutan Kiroman Katibin adalah A, Jibril Mika'il B, Munkar, Nakir C, Rokib, Atid D, Izroil Isrofil Jawabannya adalah Malaikat yang bertugas meniup sangka kalah Pada hari kiamat adalah A, Mika'il B, Isrofil D, C, Ijroil Atau D, Malik Ya Isrofil Oke Nomor 12 Dengan mempercayai adanya malaikat akan mendorong kita untuk A, Takut dan tidak bisa tidur B, Beribadah terus tanpa tidur C, Selalu berbuat baik Atau D, Belajar terus tanpa istirahat Jadi mendorong kita selalu berbuat baik Oke, Nomor 13 Karena adanya malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia Sebaiknya kita A, Semakin beriman kepada Allah B, Hati-hati dalam berbuat C, Tidak mempersalahkannya Atau D, Tidak memikirkannya Ya Jawabannya adalah Oke, Jawabannya adalah Ya Hati-hati dalam berbuat Karena kan mencatat amal perbuatan Karena dasarnya kita yakin kepada Allah Maka berarti kita harus Berhati-hati dalam berbuat Allah Karena ada malaikat yang mencatat Oke, Nomor 14 Malaikat selalu mengawasi tingkah laku manusia Hal ini mendorong setiap muslim Untuk A, Meningkatkan ibadah kepada Allah B, Merasa aman karena ada yang menjaga C, Hidup merasa tenang D, Selalu curiga Malaikat selalu mengawasi tingkah laku manusia Ya kan Hal ini mendorong setiap muslim Untuk setiap muslim Untuk Nah berarti Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nomor 15 Beriman kepada malaikat Allah Dapat dibuktikan dengan cara A, Gemar bersedekah B, Menghabiskan uang Saya berteman dengan anak pintar Atau di bersikap sombong Iya ya Berarti Beriman kepada malaikat Karena kita yakin ya Ada yang mengawasi Semua gerak kiri kita Akan ada yang Melihat Dan mencatatnya Maka Kita harus kemar Bersedekah Supaya nanti Di catatan amal kita Semuanya adalah amal yang Baik Oke 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 15 sudah dijawab Semoga Bisa bermanfaat Nah Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Ya Gratis ya Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Dari channel soal bagus Oke Kita lanjutkan Untuk bagian yang kedua B Isilah Dengan jawaban singkat dan tepat Oke Singkat saja ya Jawabannya Oke Nomor 16 Kewajiban kita terhadap malaikat Allah adalah Ya Kewajibannya adalah Me Meyakini Meyakini Oke Nomor 17 Malaikat Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 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 10 ya Oke Tugas malaikat Jibril adalah Ya Menyampaikan Rahyu Oke Nomor 19 Malaikat malik bertugas untuk Malaikat malik bertugas untuk Ya Penjaga Raka Oke Nomor 20 Malaikat diciptakan dari Dari Nur ya Atau Cahaya 21 Oke Nomor 21 Malaikat ruhul kudus adalah sebutan untuk malaikat Ya Malaikat Jibril Oke 22 Tugas malaikat Israel adalah 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 Mencabut Nyawa 23 Yang menjaga pintu surga adalah tugas dari malaikat Malaikat Ridwan Ya Oke Nomor 24 Salah satu sifat para malaikat adalah Iya Taat ya Oke Salah satu saja 25 Dengan beriman kepada malaikat Allah Akan menolong kita untuk Gemar Titik titik kepada yang Membutuhkan gemar Gemar Membantu Gemar Menolong ya Serah ya Mau yang mana Menolong bisa Membantu juga bisa Atau Bersedekah juga bisa Menolong pada yang Bersilakan ya Oke Soal isian sudah dijawab Selanjutnya adalah Soal Esai Nah Baik Kita lanjutkan ke bagian ketiga Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar Nomor 6 Jelaskan pengertian iman kepada Malaikat Allah Jawabannya adalah Nah Ini ya Meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah Yang keberadannya gaib dan tidak boleh disembah Serta mempunyai sepat-sepat khusus Seperti salopatuh Kepada perdataan Allah Tidak mati Diciptakan dari cahaya atau nur Tidak makan dan tidak minum Dan memiliki tugas-tugas tertentu Oke Nomor 27 Sebutkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui Oke Jawabannya adalah Nah Ini jawabannya ya Jibril Mikail Israfil Ijroil Munkar Naki Rokib Atin Malik Jadi Nomor 28 Apa tugas malaikat Israfil Jawabannya adalah Meniup 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 Trompet Sangka kalah Sangka kalah Sangka kalah pada waktu kiamat akan tiba Ya Oke Nomor 2 10 9 Sebutkan 2 hikmah beriman kepada malaikat Allah Jawabannya adalah Nah Jawabannya Kasih bonus Ya Jadi 4 Memperkuat keiman kepada Allah SWT Suka mendoakan kebaikan dan memberi ampunan untuk orang lain Menghindari keinginan untuk berbuat dosa Semakin yakin akan kebasaran dari Allah SWT Dan masih banyak lainnya ya Disini hanya dituliskan 4 saja Oke Disini suruhnya 2 Tapi Soal bagus tulis 4 Ya Bonus 2 Oke lanjut ke nomor 30 Tulislah 2 contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah Oke Contohnya adalah Nah Jawabannya Suka berserga atau lebih peduli kepada sesama Ya Gemar melaksanakan perintah Allah SWT Dan menjual larangannya Seperti berbakti kepada orang tua Belajar dengan rajin Berkata yang baik Baik Berkata yang baik-baik saja Dan lain sebagainya Ya Dan masih banyak lagi Silahkan nanti Dituliskan ya Lebih banyak lagi jawabannya Untuk pembenaran jawabannya Ya Baik Sampai disini Pembahasan tentang soal latihan Ulangan harian PAI dan budi pekerti kelas 4 Tentang Beriman kepada malaikat Allah SWT Semester kedua kurikulum 2013 Semoga bisa bermanfaat Dan semoga bisa dimengerti Sekian Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Atau salah-salah jawabannya ya Silahkan kalau misalkan menemukan Kesalahan jawaban Untuk mengkoreksinya dengan cara menuliskan di komentar Ya Oke Sampai disini Mohon maaf Dan Sampai jumpa kembali Di Soal-soal lainnya Selamat belajar Dan Sukses selalu Buat Kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.